Ya Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News Berita 1 News Channel, saya Tasya Ludmila dan tadi sudah disampaikan konferensi pers dari hasil pencarian pesawat Air Asia QZ8501 oleh Kepala Basarnas Marsekal Madya FAB Sulistio. Beberapa poin-poin penting yang disampaikan tadi antara lain operasi sudah dilakukan sejak pukul 6 dan masih berlangsung hingga saat ini dan dilakukan oleh instrumen-instrumen yang masih bisa melakukan diantaranya yaitu kapal-kapal laut masih menyusuri beberapa titik yang diduga menjadi titik terakhir dari pesawat Air Asia QZ8501. Ada 7 lokasi pencarian dan sepanjang hari ini sudah dilakukan dari unsur udara dan juga unsur laut. Hasil dari hari ini adalah adanya dinamika tentang info sinyal emergency. Ada 2 sinyal yang tadi dipusatkan oleh Basarnas, dikatakan ada ditangkap sinyal, kemudian Basarnas juga sempat melakukan riset dan ternyata menangkap sinyal darurat namun lemah. Sinyal darurat itu berasal dari PLB dan sempat dicari tetapi tidak ditemukan adanya serpihan atau bagian-bagian dari pesawat QZ8501. Sementara di sinyal kedua juga sudah dicari tetapi tidak ditemukan adanya tanda-tanda pesawat. Ada satu poin penting yang juga tadi sempat diungkap oleh Kepala Basarnas yaitu adanya satu pesawat dari TNI Angkatan Udara di timur Pulau Belitung yang secara visual melihat ada genangan minyak dan saat ini sedang ditindaklanjuti oleh KRI Patimura namun masih belum mendapatkan informasi terakhir dari apa yang mereka temukan di lokasi tersebut. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai hilangnya pesawat Air Asia 8501 kita akan membahasnya bersama pengamat penerbangan Alvin Lee yang saat ini sudah berada di studio. Terima kasih Pak Alvin Lee sudah hadir di berita satu. Selamat malam dan Pak Alvin Lee kalau tadi kita mendengar informasi dari Kepala Basarnas yang mengungkapkan ada sinyal-sinyal yang ditemukan. Apa yang bisa Anda tangkap dari itu? Ada sinyal PLB dan ELT? Iya, tadi disampaikan bahwa PLB itu adalah untuk personal yang dibawa manusia. Bisa saja itu adalah unit yang dibawa oleh petugas dari SAR itu sendiri. mungkin memancar kalau ELT adalah yang tertanam di pesawat atau di apa pada alat pengangkutnya. Namun sejauh ini belum ditemukan sesuatu yang signifikan bahwa itu benar serbihan pesawat itu. Jadi untuk sinyal ELT-nya sendiri memang hingga saat ini belum ada berarti Pak Alvin Lee? Belum. Belum. Kalau tadi dari penjelasan itu. Belum ada sinyal ELT. Tadi memang beliau sempat menyebutkan ada pesawat Emirat yang mendapatkan sinyal dari frekuensi 121.5 MHz. itu memang frekuensi untuk emergensi. Tapi apakah benar lagi itu adalah terpancar dari pesawat yang kita cari ini? Atau itu bisa saja karena sekarang dalam handy transceiver ya, yang untuk penerbangan itu memang sudah ada tombolnya 121.5 MHz itu kalau untuk emergensi langsung dipencet saja dia juga bisa memancar. Ketika pesawat Emirat itu kemudian menyampaikan ada sinyal darurat di lokasi yang merupakan memang lokasi menjadi sasaran pencarian. Apa artinya itu Pak Alvin? Ya, biasanya pada saat terjadi suatu insiden atau kecelakaan penerbangan dan belum diketemukan, itu semua pesawat yang melintas itu diminta untuk ikut. Mencari. Bukan mencari ya, tapi mengamati apabila ada sinyal-sinyal atau visual melihat ada tanda-tanda. Nah, sinyal atau tanda-tanda itu akan kemudian disampaikan kepada otorita atau badan SAR setempat untuk membantu mereka mendapatkan lead yang lebih tepat lagi. Tapi apakah itu benar atau tidak, itu harus dikeliti lebih lanjut. Oke, jadi tidak bisa serta-merta kemudian kita berharap bahwa ketika Uni Emirat melaporkan ada sinyal itu memang ada sesuatu yang dia lihat di sana. Nah, Uni Emirat kan menerima itu sinyal pancaran radionya. Ingat bahwa belum tentu itu adalah dari pesawat yang dicari. Ingat pada saat MH370 awal hilang, itu ditemukan serpihan di Laut Cina Selatan dan sebagainya kan, kemudian didatangi ternyata bukan. Kemudian ditemukan apalagi ternyata bukan. Tapi bagaimanapun itu merupakan upaya semua pihak untuk membantu. Oke, kalau untuk PLB itu sendiri, tidak bisa dipastikan siapa sumbernya? Sulit. Ketika kita menemukan, kita ketika Basarnas mengklaim mendapatkan laporan sinyal itu, tidak bisa dipastikan asal sumbernya berarti Pak Altya? Sulit, karena PLB maupun ELT itu frekuensinya standar semua. Jadi, misalnya saya pakai, mata saya pakai, kita frekuensinya itu sama. Jadi, sulit untuk membedakan siapa yang memanjarkan itu. Oke, dan ketika tadi kita mendengar bahwa di titik-titik itu sudah dilakukan pencarian dan tidak ditemukan apa-apa, apakah memang kita sudah bisa mengkotakkan bahwa di daerah itu memang tidak ada apa-apa? Tidak juga ya. Maka dari itu kan semua upaya itu dilakukan, baik visual, kemudian menggunakan frekuensi radio, mungkin dari satelit juga ya. Karena kalau ini di laut, arus laut ini kan terus bergerak. Hari ini, jam ini ditemukan di sini, mungkin satu jam lagi sudah bergerak lagi berapa kilometer lagi. Oke, kalau kemudian membahas tentang sinyal yang ditangkap Australia pada pagi hari, apa yang bisa Anda katakan tentang ini? Iya, kalau kita melihat bahwa laut di Belitung itu jaraknya cukup jauh dari Australia, bahkan melintasi Pulau Jawa. Ya, saya menyimpulkan bahwa negara-negara tetangga kita ini mempunyai kemampuan untuk mengamati apa yang terjadi di negara kita. Bahkan dulu ketika Adam R574 jatuh di Sulawesi, itu juga negara tetangga yang memberikan informasi lokasi yang cukup akurat itu di mana. Nah, ini merupakan sebuah tantangan buat kita. Negara-negara kita ini dalam tanda kutip bisa ikut mengamati rumah kita. Begitu terbukanya kita bisa diamati dari luar ya? Ya, kita positif thinking aja lah ya, bahwa mereka bisa ikut mengamati rumah kita. Masa kita juga nggak bisa mengamati rumah kita sendiri? Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, mampukah kita menemukan pesawat Air Asia QZ8501 dengan kemampuan yang kita miliki saat ini. Tapi di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa masih bersama Breaking News Berita 1 TV, kita masih membahas mengenai pencarian pesawat Air Asia QZ8501 yang hilang kontak sejak minggu pagi kemarin. Tadi menyambung Pak Alvin Li, mampukah kita dengan segala instrumen yang sudah dikerahkan? Tadi kita mendengar apa saja yang sudah diturunkan. Ada pesawat, kemudian ada kapal laut dengan berbagai teknologi tercanggihnya dikerahkan untuk mencari pesawat ini. Tetapi mampukah teknologi yang kita miliki saat ini menemukan pesawat itu? Saya kurang tahu peralatan apa yang dimiliki oleh Basarnas maupun oleh TNI. Tapi kalau saya melihat apa yang tersedia di penerbangan sibil, perlengkapan kita ini sudah ketinggalan zaman. Termasuk radar untuk di air traffic control, kemudian juga sistem komunikasi, semuanya sudah ketinggalan zaman. Apalagi 10 tahun terakhir ini kan pertumbuhan penerbangan di Indonesia luar biasa cepat dan masih akan terus tumbuh. Kalau kita tidak mengantisipasi dengan modernisasi perlengkapan navigasi dan sebagainya, kita menghadapi ancaman yang cukup besar. Oke, kalau kita bicara skenario terburuk Pak Alvin, Kepala Basarnas tadi pagi sudah mengatakan skenario terburuknya adalah jatuh di dasar laut. Apa kesulitan yang akan dihadapi oleh tim mencari untuk menemukannya? Ya, itu kan membutuhkan perlengkapan khusus ya. Seperti dulu Adam R 574, itu juga kita membutuhkan perlengkapan yang kita sewa dari Amerika waktu itu untuk mengambil black box pada kedalaman beberapa kilometer di bawah permukaan laut. Dan itu memang yang punya tidak banyak. Hal-hal seperti itu mungkin untuk mengambil kita tidak perlu punya sendiri dan semoga kita tidak perlu pakai. Tidak perlu pakai, iya. Tapi untuk penginderaan itu tentunya kita perlu punya. Satu untuk kemanusiaan, kedua juga untuk pertahanan kita. Dan ketiga juga untuk eksplorasi. Karena kalau Pak Jokowi menekankan kemaritiman itu termasuk juga menjaga kedaulatan laut kita bukan hanya di permukaan tapi juga di bawah permukaan. Oke, kalau kemudian bicara tentang bagaimana di era saat ini, di tahun 2014 dengan semua kecanggihan teknologi yang kita miliki. Kita bisa kehilangan pesawat, bukan saat ini saja tetapi kita menyaksikan pada awal tahun 2014, tepatnya pada bulan Maret, MH370 juga hilang secara misterius. Apa yang harus dijadikan evaluasi agar kemudian kecanggihan teknologi yang kita miliki saat ini seharusnya bisa menemukan. Setidaknya kalau tidak sinyal ILT harusnya sinyal-sinyal, ada yang mengatakan sinyal-sinyal handphone dari para penumpang seharusnya bisa ditemukan. Iya, sebetulnya di pesawat pun sudah berlapis-lapis ya, selain ada transponder untuk radar, ada EDSB dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kembali lagi, kalau suatu kejadian itu terjadi pada wilayah yang jelas, itu tidak masalah. Seperti MH17 yang ditembak misil, itu langsung bisa ketahuan. Namun untuk MH370 memang itu jangkauannya sangat luas dan banyak variable-variablenya. Saya kira kita fokus ke RACA QZ8501 ini, sejauh ini juga sumber informasi cukup terkendali, cukup baik. Sumber dari pemerintah tidak ada pejabat yang saling simpang siur memberikan statement, itu sudah suatu kemajuan. Jangan jauh lebih baik daripada cara Malaysia menghandle 370. Kemudian briefing harian seperti tadi, ini juga memberikan, menjawab kehausan informasi publik, media maupun dari keluarga. Minimal mereka tahu bahwa pemerintah betul-betul sedang bekerja untuk mencari kejelasan. Hal-hal seperti inilah yang juga dapat meredam peridarnya hoax, rumor, dan sebagainya. Kalau tadi bicara tentang wilayah pencarian, relatif lebih sempit sebenarnya daripada MH370? Bukan seperti itu Pak Alvin? Iya, kalau MH370 itu sangat kompleks ya. Tapi kalau ini, sejauh ini juga tidak ada indikasi-indikasi pesawat itu misalnya melakukan penyimpangan penerbangan yang jauh ya. Indikasi faktanya adalah pertama, pesawat tersebut mendadak hilang dari radar pada ketinggian kurang lebih 32 ribu kaki. Kemudian pilot tidak mengirimkan laporan emergency, distress call tidak ada kan. Dan setelah itu juga tidak ada sinyal IELT yang ditangkap. Sampai sekarang kita tidak ada indikasi apa-apa yang lain-lain. Ini kan kita bekerja berdasarkan fakta. Oke, apa yang bisa kita simpulkan dari fakta-fakta itu Pak Alvin? Saya, kalau dari fakta itu ya bahwa pesawat itu mendadak hilang dari radar dan tidak ada distress call, saya menduga telah terjadi suatu perubahan kondisi yang sangat cepat di dalam pesawat tersebut yang tidak memungkinkan untuk pilot melakukan prosedur emergency. Bahwa sebelumnya pilot itu melaporkan atau meminta izin untuk melakukan, menaikkan pesawatnya dari 32 ke 38 ribu, itu juga suatu fakta yang kita gunakan untuk memvisualisasi, oh berarti ada kondisi cuaca jelek di depannya. Tapi kenapa pilot itu minta untuk naik dan bukan bilok ke kanan ke kiri, itu juga kita perlu pertimbangkan. Apakah di kanan kirinya itu juga ada cuaca buruk, sehingga dia tidak ada jalan lain, dia kecuali harus naik. Mungkin. Tapi kita tidak akan pernah tahu karena sampai saat ini tidak tahu. Kita belum pernah, karena kita belum pernah menemukan pesawatnya, kita juga tidak tahu apa yang terjadi, bisa saja pesawat itu juga mendarat, mendarat darurat. Masih ada harapan seperti itu Pak? Masih ada harapan, jangan lupa Airbus 320 di New York, pernah pada saat take off, itu mesinnya, kedua belah mesin mati karena ada, kena ini burung. Dan oleh pilot, pesawat itu kemudian dimanover, mendarat di sungai Hudson, sempat mengapung sekitar setengah jam, dan semua penumpang selamat. Oke, baik. Kalau kemudian bicara lagi soal pencarian pesawat yang saat ini sedang dilakukan, kira-kira akan butuh waktu berapa lama Pak Alvin? Kalau kemudian melihat skop lokasinya, kemampuan kita untuk mencari di wilayah yang relatif lebih kecil lah daripada MH370. Hari saya tidak berani memperkirakan ya, tapi kalau saya melihat tadi, Angkatan Udara dikerahkan, Angkatan Laut dikerahkan, Basarnas, kemudian juga negara-negara tetangga juga memberikan informasi. Saya berharap kita bisa, ya dalam waktu beberapa hari ini sudah bisa mendapatkan suatu kejelasan, dan semakin cepat kita menemukan pesawat tersebut, semakin besar harapan adanya penumpang dan awak yang selamat dari sana. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Pemirsa Tetaplah Bersama Kami. Terima kasih telah menonton!